Sekarang kalau dilihat, tadi sempat disinggung juga bahwa pemerintahan korupsi ada, pedangnya ada di kepala negara, pedang dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kan persoalan seperti ini, permintaan, revisi, tadi kita sempat bicara, itu juga tidak hanya terjadi pada satu resim saja. Beberapa resim sebelumnya juga ada dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, ini kan kalau kita besok ini adalah perayaan atau peringatan lah hari anti korupsi internasional, ras dunia begitu, harkodi ya. Apa yang Anda harapkan dari KPK bahwa komitmen pemberantahan korupsi dari pemerintah ini terbukti memang tinggi komitmennya? Untuk tanggal 9 itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita kembali kepada komitmen kita, ini kan komitmen. Sebenarnya komitmennya yang nggak konsisten, ucapan, pikiran, tindakan kita itu nggak cocok gitu selalu. Ngomongnya ini, tapi lakuannya ini, ngomongnya ini. Salah satu komitmen kita kan mendadatangani piagam PBB anti korupsi. Di situ disebutkan bahwa illicit enrichment, private sector, influence trading, asset recovery, dan seterusnya itu kan sudah kita terdatangani. Kemudian itu kita tidak sesuaikan dengan instrumen undang-undang tindak pindahan korupsi kita. Malah jadi undang-undang KPK yang diribut-ributin. Jadi ini komitmen-komitmen seperti itu buat nasional juga menjadi lebih, apa namanya, noise-nya jadi lebih banyak gitu ya. Karena mosek yang kecil-kecil tadi itu akan muncul terus, menggerus yang gede-gede itu. Pada bagian lain, kalau kita katakan komitmen internasional kita, di sana bahkan ada yang namanya Jakarta Principle. Jakarta Principle itu kan ibaratnya, apa namanya, kalau di dunia internasional itu ada macam komitmen-komitmen lahir di negara itu. Palermo Convention, Palermo Convention itu sepakat orang bahwa transnational crime itu dimulai dari organisasi mafia, lahirlah di Itali. Kemudian Jakarta Principle itu lahir di Jakarta, itu sebenarnya nonjok kita gitu. Eh kamu, benar tuh cara merawat orang-orang yang bergiat di anti korupsi, bagaimana pemerintahannya, dan seterusnya. Jadi apa yang kita sepakati, apa yang kita buat itu nggak pernah kita jalankan. Nah ini, itu tertulis loh itu, komitmen-komitmen itu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau katakan di hari anti korupsi, dengan indeks persepsi korupsi 38, pada bagian lain kita, undang-undang itu semua indikasinya 26 poin itu malah membuat KPK menjadi lebih tidak stabil gitu ya. 26 poin ya? Iya, atau 26 poin. Termasuk di badan pengawas, kemudian kita sebut juga pimpinan itu bukan penyidik dan penutup, dan seterusnya. Ini kan orang bilang, oh Kak Saud, undang-undang jelek itu nanti juga kalau undang-undang bagus juga itu belum tentu dijalankan. Iya, undang-undang bagus aja belum tentu dijalankan, apalagi undang-undang jelek. Harusnya berpikirnya ke sana maksudnya. Jadi makin kacau gitu loh, kan orang bilang itu tergantung penyelenggaranya, itu teman-teman bikin undang-undang udah paham lah itu. Jadi sekali lagi, saya mengatakan bahwa ya sudah, perpunya dikeluarin aja gitu, karena pedangnya kan dipegang gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau kembali komitmen-komitmen internasional kita, kemudian indeks persepsi korupsi kita, yang dinilai oleh sembilan lembaga itu, dan itu sangat detail, dan itu tidak ada perubahan secara signifikan di bawah, saya ditambah dengan undang-undang yang seperti sekarang, dengan tuduhan bahwa KPK lebih banyak memenjarakan orang daripada mencegah. Nah itu juga perdebatan yang saya hampir ada, kalau provinsi saya datangin 10 kali di satu provinsi, itu semua isunya pencegahan kok. Iya kan? Tapi 2 bulan kemudian kena OTT gitu kan, jadi susah juga gitu. Ada yang 2 hari, ya 2 hari, baru ketemu besoknya gitu loh. Jadi saya pikir ini kan yang baik lah untuk penjerahan itu ya, memenjarakan orang sebanyak mungkin juga gitu. Itu gak masalah menurut saya, memang harus begitu? Ya kalau memang prudent, itu hajasnya keadilan dong, kalau 2 bukti sudah cukup itu perintah puhat gitu. Iya lah mas? Bagusnya lagi yang bandar-bandar besar itu yang ditangkap, yang kecil-kecil gitu maksudnya. Nah jadi makanya sekali lagi bahwa tadi kita berdiskusi, korupsi memang tidak hanya harus dilihat dari penyelenggara negara saja. Nah oleh sebab itu kalau kita mau bikin gambar yang lebih besar lagi, badan-bandar anti korupsi ini harus masuk di konstitusinya negara kita. Jadi ini bicara amandemennya jangan bicara periode 3, periode 3, nggak. Amandemen, ya. Nah amandemennya masukin lah, disitu konstitusi yang mengatakan bahwa badan anti korupsi masuk di konstitusi kita. Ada 81 negara udah memasukkan konstitusinya itu ada badan anti korupsi. Yes, itu lebih bagus daripada nanti, yang ini oke lah, tadi udah dipotong ya, udah nggak apa-apa gitu. Tapi gambar besar ini, big picture ini, mau kita beresin nggak? Masukkan di dalam, sehingga kemudian jelas. Kalau saya ditanya, Pak Saud dari 7 ribu surat Anda cuma 200 kasus. Eh enak aja, antum anak kasih 1 ribu, 20 ribu pegawai, saya bilang gitu, baru bisa gitu loh. Nah kalau itu masuk di konstitusi, baru kita bicara APBN-nya. Hari ini KPK hanya dapat 1 triliun kurang, how can you defend fighting corruption dengan uang segitu? 7 ribu surat, wilayah dari Papua sampai banyak sekali, 2.500 triliun APBN kita sekarang, dijaga oleh 1 triliun, doesn't make sense. Dijaga oleh 1 triliun? Doesn't make sense itu, 2.500 triliun dijaga sama yang kurang dari 1 triliun. Menurut Pak Saud idealnya bagaimana? Ya, gambar besarnya masukkan dalam konstitusi. Oke. Itu ada best practice-nya, ada contohnya dalam satu negara. Nah kemudian yang lain adalah, setelah kemudian, oke, kalau sudah given, ini kita diskusi lain lagi mungkin ya. Kalau sudah given bahwa itu tidak mau diubah, itu ada treatment-treatmentnya. Karena saya yakin value di KPK sudah tumbuh, itu nggak akan banyak pengaruh lah. Karena bertitik tolak dari Kuhab saja, kira-kira cukup kok ya, untuk menjarakan orang. Kalau di Timal Misir dengan Undang-Undang KPK. Saya masih penasaran, tadi kan disinggung 1 triliun begitu untuk menjaga 2.500 triliun. Idealnya berapa sih Pak, dalam hitung-hitungan Anda misalnya? Ini memang nggak bicara angka sebenarnya, tetapi idealnya itu terlalu kecil, rangenya lah paling tidak. Ya, memang kan penyidiknya kurang dari 200, ada 20 satgas. Surat yang masuk pengaduan itu 7.000, 30% ada kontensi korupsi. By definition kan kita seharusnya memenjara koran 5 orang satu hari. Jadi nyatanya kan sampai hari ini, setelah beberapa tahun KPK berdiri, setelah 2002, itu kan baru kurang dari 1.000 orang yang dipenjarain. Jadi sebenarnya masih segini gitu loh. Dikit juga sebenarnya yang ditindak-tindak itu dikit. Justru dikit yang ditindak. Dikit, masih dikit. Dan tidak menarik buat internasional, waktu OTT-nya di-double-in juga kan, indeks persepsi korupsinya nggak naik. Tetap di angka 37. Jadi kalau ditanya berapa yang resource yang pas, belajar dari Hong Kong itu 0,2% APBN. 0,2% dari APBN, total APBN. Ada hitungan-hitungannya, base practice itu bisa kita copy lah ya. Sehingga kemudian naskah akademiknya bisa, teman-teman di DPR juga bisa debat kita gitu. Kalau saya sendiri bilang, untuk bahasa kasarnya 20 ribu sementara cukup lah gitu pegawai kan.